Morning meeting, terus selagi meeting aja aku ngebayang kok ngebayang makan disini. Udah. Ini aku udah pernah makan dan ini enak banget pasti juga. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini yang berarti yang dukem satunya dibungkus, dukem empat sama dukem lima makan disini. Sama saya tambah ayam jantan goreng bagian paha sama. Jadi ini, di dukem ini, ini punya temenku, punya nyembah Kamel sama Mas Koki. Terus, aku pernah makan disini dan itu enak banget. Tadi aku pagi-pagi ada meeting, morning meeting, kita meetingnya begini aja. Jadi aku tuh santai itu orangnya, morning meeting, terus selagi meeting aja aku ngebayang kok ngebayang makan disini gitu. Udah. Ya tapi dari arah sana, ya harus inilah kita makan disini. Ntar liat ya itu ya. Enak banget. Aku udah si tangan ya guys. Jadi aku mesen yang ini, ayam, cumi, tempe sama bihun. Ini kayak paketan gitu ya. Cepain aja tuh. Biar cakapan dikit. Kita cobain lu nasinya ya. Gak usah pakai sambal apa-apa dulu, kita coba nasinya. Ini aku udah pernah makan dan ini enak banget nasinya juga. Bismillahirrahim. Santana tuh pakai santan asli. Jadinya berasa sama santan boongan. Eh santan boongan. Santan istan dan santan asli tuh berasa banget ya. Bagus banget. Jadi, di dukem ini, Jumat 1 minggu, kalau gak salah ya. Dia ada band gitu. Jadi, orang yang makan ini di luar sambil nonton band. Nyanyi gitu deh. Kita cobain cuminya ya, tanpa sambal dulu. Padahal cuminya cuman di goreng jahat, tapi enak banget ya. Sambalnya juga juara banget sih. Ini enak. Aku tuh kalau dipengen apa sesuatu ya. Gak bisa kalau langsung ke turutan. Jadi, siang-siang makan di sini. Setahu aku, tadinya ini cuman dagangnya hari... Eh, dagangnya malam aja. Torek malam. Nah, baru beberapa minggu terakhir tuh dibikin dari pagi. Hmm. Sekarang aku makan tempe dan bihun ya. Hmm. Enak. Mukanya gak bisa dikondisikan. Nah, ini... Aku betul yang ayam kampung. Aku yang ayam penjantang goreng. Enak. Banget. Aku sih suka ya. Aku sih cocok ya. Sama idah aku cocok banget. Eh, biasanya gak kata kan agak-agak terang. Ini gak, ini gak ngambut banget. Hmm. 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 Gimana guys? Aduh, gimana ini? Hari ini no diet-diet. Hmm. 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 Ya, kalau gak suka ada paru, deh. Ada paru, ada petai, gitu. Ada gak paru, ya? Ada babat. Ada babat, ya? Ada telur balado. Oh? Hmm. Hmm. Sebenernya, ini simpel aja ya. Cuma goreng-gorengan doang. Tapi, buat aku rambanya tuh enak banget. Parah. Hmm. Nah, guys. Gimana nih, guys? Malah habis, guys. Gimana nih, ampun? Dia juga bisa pesan banyak. Jadi, Aku Tersen banyak Buat Kalau pas greeting-nya nih, kayak gitu. Recommended banget Buat teman-teman yang pengen makan Masih tuh siang-siang. Kayak? Biasanya kan hadir bufanya malam-malam doang. Masih aku recommended Terus, harganya juga murah. Tempatnya juga enak. Terus, kalau mau sambil makan Terus, dengerin live musik itu bisa. Di sini juga ada berbagai macam makanan sih di dalam tuh. Ya. Bukan cuma dukem ini. Tapi, nanti aku satu-satu aku datangin deh. Karena ini punya temanku. Aku datangin dulu. Si dukem ini ya. Apu itu. Aku yang doyarannya. Aku yang doyarannya. Habis. 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 Habis tak tersisa. Oke, kalau lagi yang mau nasi duduk, datang sini ke dukem Kemang. Singkatannya, nasi duduk Kemang. Rasanya menurut aku enak. Menurut aku ini parah. Gorengan-gorengan doang. Tapi itu empuk banget. Katutlah untuk kalian coba. Berkali-kali. Bukan yang sekali makan kesudahan. Oke, thank you so much. Yang udah nonton. Yang udah di-subscribe, di-like, dan di-comment. Terus, kalau misalnya kalian makan di sini, jangan lupa tag aku. Hashtag Racunnya Usi. Jadi, nanti aku bisa nge-repost. Thank you. Daaah. Bye bye. sub indo by broth3rmax